Sebenarnya dengan hujan itu mempermudah atau mempersulit nanti Pak? Mempermudah ini? Mempermudah justru dengan hujan Itu kan bisa menyelesaikan tanah itu Oke, halo denger dengan Skambal 2 TV yang hijau kali Jadi hari ini tanggal 9, bulan 9, tahun 2021 Hari ini si Skambal kita mau ke Teladan dulu Mau cek-ceek Teladan, mau cek-ceek Teladan Kadang katanya Teladan juga, PSMS Medan juga menawarkan Stadion Teladan menjadi tuan rumah lah Karena kan kita juga tahu bahwasannya Liga 2 dibagi menjadi 4 grup Ya bukan tidak mungkin juga kita menjadi tuan rumah Karena prioritas sebelumnya di tahun 2020 juga Kita kan yang tuan rumah seharusnya Tetapi hanya yaudah itulah Sempat tuan rumah juga lah kita intinya Terus Kita lebih cepat dari mana bu ya? Aduh Ini Oke kita kiri aja kiri aja Jadi kita mau ke Kalau kelentekan lampu merah kenapa sih Kambal belok kiri? Karena belok kiri bisa langsung Wah nanti kita mau jumpa juga dengan Dulu Apa ya Dengan rumah gubernur Rumah gubernur Rumah dinas gubernur Iya ya Iya lah rumah dinas gubernur lah disini kan Tapi semayah jujur Wah ini kalian tengok yang hutan-hutan nih Kayak hutan ini Yang pohon-pohon besar nih Cantik sebenernya kalau dirawat ya kan Ini buat teman-teman Ihh bapak tuh Sylvie-Sylvie Dolan Jihii Biar nampak dia Hahaha Ya kan mana tau kenapa-kenapa bini dia ya kan Mana apa-apa Sepeda mah Hahaha betul lah tempat saya kan Siap Wah sebelah kanan ini Kalau gak salah itu rumah gubernur ya Rumah dinas ya Ah udah lah Peduli aku Penting gubernur sih kemari Itu ada juga Aula Tengkurijal Nurdin Siap Ah Bodoh Salah kanan aja tadi ya Tapi udahlah Udah terlanjur Kita gas terus Gaspol Jadi dong-dongan Kita akan ke Stadion Teladan Informasi Oh satu informasi lagi Squad PCMS Medan itu udah Sampai di Tadi jam 7 pagi Ada Dongan-dongan si Kambal Yang Motoin Bosonya PCMS Medan sedang latihan Kirim ke Apa ya DM-DM Makasih banyak ya Tanya jangan disebutin bang Nama aku bang Nanti aku viral Kata ya Wah Surga li Jadi kalian pun Kalau misalnya tau Dimana PCMS Medan Boleh lah DM-DM Ke Sekambal 2 TV Pasti kita akan upload Karena kan Membantu PCMS Medan juga Dan membuat Kita lebih mencintai Atau bereforia Dengan PCMS Medan Jadi kalau ada foto-foto Boleh Boleh Walaupun ya Secara ini ya Sekambal Biasa-biasa aja Tapi intinya Kita akan ikut Memberikan informasi Tentang PCMS Medan Mudah-mudahan Dengan banyaknya Konten-konten Kreator Tambah lagi dengan media Masa yang selalu Meliput Gitu PCMS Medan Ya makin Banyak yang Lebih mencintai Yang sudah mencintai Tapi sudah hampir Melupakan juga Muncul kembali CLBK Kembali dengan PCMS Medan Gitu dia ya Jadi Itulah dia Dong-dongan Sekambal 2 TV Untuk Laporan Beberapa menit Perjalanan kita Ke Stadion Teladan Kita akan coba Lihat Gimana sih Kondisi Stadion Teladan Lampu merahnya Lama kali Sampai lampu Ijo ya Aku matiin ya Nanti kita jumpa lagi Di Termin Oke itu aja Dong-dongan Sekambal 2 TV Yang hijau kali Oke dong-dongan Kita Termin kedua Kita ada ngelewatin Apa ya Stana Maimun Stana Maimun Sebelah kanan Stana Maimun Kita mau Belok Kiri Kita nanti Lewat Majid Ya betul Belok kiri Nanti Aku lagi Ngubung-ngubungi Pak Apis Belum Mangtar Biar sama-sama Ke Kebun Kebun Bunga lagi Sama-sama Stadion Teladan Kan Ngecek Belum Ini juga Paling nanti Aku telepon Arena PSMS Keren Paling mobil Sipik 1498 EU Berarti Jangan-jangan Yang punya Event Organizer EU Jadi kalau kalian mau Yang sebelah kiri Ada namanya Rujak kolam Segala macam Sebelah kiri Kanan kan Bahaya Bubur Kan Buat Kalian yang Belum tahu Ternyata di Medan Tuh Ini dia Mana Rap Ini dia Majid Rayanya Majid Agung Dekat sampel aja Bubur Sering sholat Disitu Inilah ya Mudah-mudahan lah Anak-anak Indonesia Ini ya Pintar Inilah Ngelap-ngelap Segala macam Risiko lagi Gak pakai sendal Adik Tuh Aduh Kayak inilah Kadang awak Bilang Mana nih Menteri Sosial Menteri Pendidikan Ya kan aku Gak tahu ya Menteri Olahraga Mana nih Mengolahragakan Masyarakat Gitu-gitu Ini Yuki Simpang Raya Yuki yang paling keren Dulu awak Ngajak Ponakan cewek awak Kesitu Mantan Kalau ke Siantar Biasanya aku Kalau dulu Ada ngemisi Atau stand up Naik Paradip Lebih nyaman Naik Paradip Ke Siantar Atau kemana Dulu kami Juga Waktu aku masih Aktif-aktif stand up Di sebelah sini Sebelah kanan Itu sering TST Apa ya TST Apa TST Coklat Sama si Lolo Lolo Indra Jegel Sering juga Mencacing Pernah juga Tapi Jadi memang Orang tua Lolo Sudah kaya raya Indra Jegel Sudah mantap Tapi itulah Rezeki masing-masing Baru mereka memang Bagus buat materi Lucu Kalau awak kan Pura-pura lucu Ini Nah ini Kemarin Taman Wakam Pahlawan Sudah pernah juga Kemarin ke Maria Sama dengan Pak King Wakam Pahlawan Ini mobil Apanya Fortuner Fortuner Pajero Fortuner Fortuner Baral kan Nama beliau itu Julius Raja Harusnya JR Kenapa RJ Aku yang salah baca Selama ini Nanti kita cek lagi Kalau jumpa BK mobilnya Kemarin kami juga Pernah ku whatsapp Dia akan nanya Informasi sekaligus Liga 2 Pak Pak King Berangkat kapan Katanya Hari Kamis Pesawat Ikutlah Angkatnya dia Pandi-pandian Kau Jadi ini Transmetro Deli Kalau kawan-kawan Satu kerjaan aku Bilang Nek Tayo Nek Tayo Kalau Transmetro Deli Hei Tayo Hei Tayo Nanti kita Lewatin Tugu Sisi Ngamangaraja Ini udah jalan Sisi Ngamangaraja sih Nanti Tugu Sisi Ngamangaraja Pahlawan dari Tanah Batak Mudah-mudahan Kita orang Batak tuh Semuanya Berjuang kayak gitu Tidak mau terpecah-pecah Oleh yang namanya Hoax Kita harus bersatu Karena orang Batak sih Seluruh NKRI harga mati Iya kan Walaupun kita berbeda-beda Pandangan Kena tangkap polisi Mama Ntar ya Kena tangkap polisi Kena tangkap polisi Gak pake elem sih kok bang Tidak lah Langsung kena cidup 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 Kena ya Ini kita mau Stadion Teladan Aku janji sama Pak Pesta Namanya Pak Pesta Kutagal Atau Lumbanggal Beliau ya Pintun aja Kita akan coba Ada gunggung Gunggung putih Menek Menek Kalau punggaku dulu Semua nama anjing Si menek lah Menek Menek Tapi jadi terkenal sekarang ya kan Menekin Ambegin Inilah jalan Kota Medan ya Jadi ini Simpang Limun Semraja ini Pakai betonisasi ya Jadi betonisasi dulu Heboh tuh dulu Waktu tahun-tahun 90an Betonisasi Disipang Limun Wah Apa datang kemari Kayak pemandangan apa Gitu Jaman-jaman yang angkot Sama Bapak Awak dulu Gue nengok-nengok Eh Bapak Awak Cepat kali meninggal ya kan Kalau enggak Aku rasa aku udah ya Udah jadi pemain bola Aku rasa aku Hubungannya apa Kang Gak ada Nah ini Tayo ya Hei Tayo Hei Tayo Pak Mobil lo kiri padahal Gua Lemposen Oke itulah dia ya SM Raja Kita mau belok kiri dulu Aduh gak nampak ya Itu Tayo tadi Nanti kita shoot lagi lah Udah anak-anak Medan Udah taunya ya kan Kita masuk ke jalan Dokter GM Panggabean Sedang Wah itu Wah itu tunggu nya Nampak-nampak sikit lah Putuh-putuh Ya kan Situ cantik juga Kita kanan-kiri Kanan aja lah Kanan-kiri Kanan-kiri Oke Puter-puter lagi Kita sudah sampai Stadion Teladan Dulu kalau Stadion Teladan Selain nonton bola Nama ini ya Apa nanya Apa Kelapa 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 Masih ada gambar Ligi Minra Harjo Nampak kalian sikit Eh tipis-tipis Dengan Ya oke Aman Oke parkir mana kita nih Sebelah kanan aja lah Kayaknya di parkir aja Gak ada orang kah Pesta katanya jam 1 Wih masih kosong Masih belum ada orang Sampai di teladan Kita mau ngeliat dulu sama kok King Wah ini dia Stadion Teladan Bagaimana kah pantauan kita Terhadap Stadion Teladan Kita pertama dari sisi rumput Terlebih dahulu Gimana menurut kalian rumputnya Tinggi kah Terakhir dipakai nih Kalau gak salah Waktu 17an ya 17an kemarin disini Pak wali kota juga Ini rumput-rumputnya Ya rumput Tinggal Udah lah Tinggal potong aja Di kerasa nih Sikit-sikit lagi ya kan Bisa ada waktu lah Dua-dua minggu ya Gimana idola Klan Menurut kalian Rumput Teladan ya Karena paling penting rumput Tetap cantik nih ya Anak-anak main disini Itu Pak Pesta dengan Pak King E-board E-board juga ada dibukain ya Kemarin kan terakhir masih E-board E-board Panjang Tidak tahu gimana Lapangan Melihara lapangan Ini bukan Ya gampang kali Mas Lagi mobil kemarin Kan udah Makin gawat Kemarin tuh Pak Ya 17 17 Jadi gimana Kira-kira Pak Pesta Selaku Orang yang berpengalaman Dalam dunia Perteladanan Ya kalau Melihat lapangan ini Ya sebenarnya Gak layak Justru tidak layak ya Tidak layak Tapi Kita juga berharap Kita berharap Murni Kota Medan Kerjasama dengan Provinsi Dengan olahraga Yang kita banggakan ini SMS Medan Ya Ya maunya Sama-sama Kerjasamalah Masih ada waktu Untuk Memperbaiki lapangan ini Masih ada waktu Ya Pak ya Kira-kira berapa lama Lawatu yang dibutuhkan Pak Dengan kerjasama Dan kerja kerasnya Pemko dan Pemprobsu mungkin Pak Ya Melihat jatuh Liga 2 dulu Oh iya benar-benar Kita lihat dulu Jatuh Liga Tanggal berapa dia Dimainkan Baru Tetapi Kalau mulai dari Minggu depan ini Bisa dikerjakan Masih terkejar Karena ini harus digiling dulu ini Paling tidak Dua kali giling Dua kali giling lagi nih Pak ya Nah dua kali giling ini Baru dicabuti Rumput-rumput liarnya Karena rumput liar juga Sudah meraja lelang Betul-betul Ini layak Panjang-panjang Karena sudah pasir semua itu Iya benar-benar Yang di pinggir sana juga Itu 5 cm tuh Turun itu Yang di pinggir sana Oh iya iya Kelihatan juga ya Dari sini ya Kalau kelihatan Memang agak jeblok dia sikit Jeblok gitu Pinggir sana jeblok itu 5 cm tuh Hari itu udah aku bilang Pak geng Jangan gini Cara kerjanya Makanya Karena ini musim hujan Digiling dulu sekali Baru kita lihat lagi hujan Atau disiram Giling lagi Mungkin masih bisa terkejar Dan sambil Sambil dicabut rumput-rumput liarnya Sebenarnya Dengan hujan itu Mempermudah atau mempersulit nanti Pak? Mempermudah ini Mempermudah justru dengan hujan Jelas-jelas Itu kan bisa menyusahkan tanah itu Menyusahkan dia ke tempat-tempat yang rendah itu Oh gitu ya Kalau dia keras macam mana dia mau menyusahkan? Betul-betul Ini kesempatan sebenarnya Sempatan ya Jadi seminggu dua minggu mungkin bisa kelar Pak ya Iya Tapi dengan catatan tadi dua kali penggilingan tadi ya Dua kali penggilingan ini Gak bisa sekali penggilingan Pasir harus tambah lagi Pak? Ya sebenarnya Tapi kalau masih bisa Pasir hitam harus ditambah Oke pasir hitam Dan itu pasir hitamnya kan harus biaya dulu Supaya jangan dapat Lama juga lagi ya? Sebenarnya lama penggilingannya ini Tapi ya Artinya kan Bisa dapat misalnya Pasir-pasir yang agak bagus Oh iya iya Agak bagus Gak terlalu banyak batu-batunya Oke Itulah yang harus diusahakan itu Siap-siap Siap-siap Gitu Jadi tentang PSMS mencoba mengajukan diri ini Kalau menurut Bapak Terkejar juga sebenarnya kah? Itu tadi Itu tadi karena kita belum dapat Jadwal Liga 2 kapan Kalau misalnya masih ada Mungkin sebelumnya masih bisa Masih bisa sebenarnya ya Masih bisa terkejar sebenarnya Kalau dikerjakan mulai minggu depan Jangan menunggu bulan depan lagi Kalau menunggu bulan depan lagi Itu juga sia-sia Gak ada artinya Sayang Itu olahraga yang kita banggakan Betul Pak Sumatera Utara Iya Pak Gitu ya Pak Nah itu Siap-siap Jadi intinya kalau dari sisi Rumput dan lain segemacem Bisa sebenarnya Pak ya Iya Dan juga kan Gak pakai penonton juga kan Jadi ya Mungkin intinya memang Lebih konsentrasi ke rumput dan lapangan ini Iya gitu ya Iya-iya Benar-benar Benar-benar Makanya kalau dikerahkan beberapa orang Bisa tuntas ya sebenarnya Cukanya Gitu ya Pak ya Siap-siap Siap-siap Kita lihatlah Oke Pak Kita kan hanya menyampaikan aja Siap Oke Pak Makasih banyak Pak Pesta Tunggu ya Pak Tunggu ya Pak Tunggu ya Pak Tunggu ya Pak Tunggu ya Pak